Kalo kita mintanya sedikit, kita kan gak bisa bagi-bagi Kak, kalo kayak gitu Kemaruk gak sih? Kita tuh kayak ngelunca gak sih sama Allah Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat para pujuang riado Masya Allah, Tabarokallah Alhamdulillah, balik lagi di channel Youtube aku Fisam Sia Buat temen-temen yang baru gabung dan tau Channel Youtube ini Salam kenal ya Di Youtube ini aku kebanyakan ngebahas tentang riado Khususnya riado W40H Yang baru gabung juga boleh ya Silaturahmi ke Instagram aku Dan TikTok aku Karena disana banyak banget testimoni tentang riado W40H Siapa tau ini jadi mode booster temen-temen Buat makin semangat riadownya Yang baru mulai riado W40H Dan bingung caranya kak gimana cara mulainya Bisa langsung aja order Order buku riado with love Nah disini sudah aku jelaskan ya Semuanya tentang tata caranya Terus cara mulainya itu seperti apa Ada kalender riado nya juga nih di belakang Nah ini dia Kalender riado nya ini bisa temen-temen pake ya Selama satu tahun Disini banyak kayak riado sedekah subuh Sia 40H terus Tahajud sholat on time ada disini Jadi temen-temen bisa langsung checklist-checklist Kalau udah ngerjain Dan disini juga ada game riado Nah seperti ini Ini sedekah subuh ya Jadi biar gak bosen riado W40H nya Dan ada penjelasan tentang tikung doa Yang mau aku bahas kali ini Ada juga pembahasan tentang the power of syukur Dan masih banyak lagi Kalau order bisa langsung ke nomor ini Atau Shopee ya Linknya di description box Nah Alhamdulillah Hari ini aku mau bahas tentang tikung doa ya Kemarin sempet sih aku buat videonya Tikung doa yang ini Dan aku juga buat di tiktoknya Contohnya ini Dan itu banyak banget yang kepo kayak gitu Kak gimana sih cara buat tikung doa yang bener Aku gak bisa ngerangkai katanya Tapi sebelumnya aku mau ngebahas dulu nih Apa sih tikung doa itu Terus kenapa kita harus ngenikung doa sendiri Penjelasannya gini Poin penting di tikung doa itu kan sebenernya ada tiga ya Yang pertama kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri Tapi buat orang lain Terutama kita pakai nama orang tua Atau nama guru kita Para ulama Atau bisa juga nih Kita bawa saudara-saudara muslim kita Yang kedua Di dalam tikung doa Kita itu ngasih alasan Sama Allah kenapa sih doa kita itu Harus dikobul Kayak gitu Nah disini poinnya Kita jadikan hajat kita itu Gak cuma bernilai Tentang dunia aja Tapi untuk akhirat Nanti aku kasih tau ya Contohnya biar lebih paham Yang ketiga Doanya itu harus dilebarin Harus diluasin Harus ditinggiin Jadi doanya jangan setengah-setengah Jangan takut Kira-kira dikobul gak ya Sama Allah Kira-kira aku doa kayak gini Ini kesampean gak ya Gak terlalu besar doanya Gak terlalu kemaruk doanya Kayak gitu Aku jelasin dari yang pertama dulu Kenapa sih kita harus pakai nama orang tua Saat kita doa Kenapa kita pakai nama keluarga Kayak gitu ya Atau nama ulama Guru Atau saudara-saudara muslim kita Karena gini Kita ini kan sadar ya Kalau banyak banget dosanya Kalau seandainya kita berdoa Pakai nama saya Hamba kayak gitu ya Ya Allah Berikanlah hamba rejeki yang banyak Ya Allah Berikanlah jodoh yang soleh dan solehah Kayak gitu Kita ini kan banyak banget dosanya Kira-kira cepat gak dikobulnya Kalau seandainya kita Dosanya segunung Terus Minta hajat sama Allah Kira-kira ketutup gak sama dosanya Nah Disini nih fungsinya Kenapa kita pakai nama orang tua Karena Yang namanya orang tua Ya Ridhonya Allah kan ada di Ridhonya orang tua Kita dosanya Sebanyak-banyaknya dosa orang tua Masih lebih banyak dosanya kita Kayak gitu ya Insya Allah Doa yang dipanjatkan sama Allah Itu cepat dikobulnya Terus yang kedua Kenapa pakai nama keluarga besar Nah Kalau keluarga besar Kayak gitu Kita kan gak tahu nih ya Keluarga kita yang mana nih Yang taat agamanya Yang ibadahnya cakep Kayak gitu ya Terus Ibadahnya keren Dosanya sedikit kan Kita gak tahu Kalau seandainya kita Mendoakan orang lain Ya Tepatnya keluarga kita Keluarga besar Kayak gitu Doa itu Akan kembali Ke diri kita sendiri Ini sesuai dengan Penjelasan di Quran Surat Al-Qasos Kalau gak salah ya Di ayat Aku lupa Intinya Saat kita Melakukan kebaikan Sama orang lain Maka kebaikan itu Akan kembali ke kita Jadi alasannya Yang pertama dosa ya Pertimbangannya dosa Terus yang kedua Saat kita mendoakan orang lain Maka doa itu akan kembali ke kita Apalagi nih Kita bawa-bawa nama Saudara muslim kita Seluruh dunia Kita gak tahu Saudara muslim mana Yang dosanya sedikit Terus Imannya yang kuat Kayak gitu ya Ibadahnya yang keren Kita gak tahu Mendoakan Pakai nama kita Padahal nama kita ini Udah Anggap ya Di blacklist sama Allah Karena udah kebanyakan dosa Mending kita tikung Yang harusnya di jalan ini Kita tikung nih Pakai nama orang tua Ya Pakai nama keluarga kita Pakai nama saudara muslim kita Belum lanjut ke videonya ya Aku mau tanya nih Kalian sadar gak sih Akhir-akhir ini Cuacanya itu lagi gak enak banget Ya Memang sih kayak Panas Tapi angin Dan anginnya tuh Buat kulit kita jadi kering Ya kan Alhamdulillahnya Aku tuh pakai ini Rangkaian body care ya Dari Scarlet Mulai dari ininya Body scrubnya Yang cafe Terus Aku juga pakai Brightening shower scrubnya Setelah pakai dulur Aku Bilas pakai ini Dan gak lupa juga Pakai ini nih Ini yang ampuh banget ya Melembabkan kulit kita Meskipun cuacanya Lagi gak enak Gak bersahabat ya Yang buat kulit kita Jadi kering Body care Scarlet Ngebantu banget Jadi kita gak khawatir Kulit kita kering Dan kemarin Aku tuh beli Body lotion Baru ya Dari Scarlet Ini varian Romance Jadi aku punya Tiga varian Selain Freshy Yang body lotion Freshy Romance Yang terbaru Sama Yang Jolly Cara pakainya Seperti biasa ya Tinggal kita oleskan aja Secara merata Ke bagian Tangan Nah kayak gini Meskipun tekstur Si body lotion ini Sama ya Lembut kayak gini Terus Gak lengket Ke kulit Tapi wanginya tuh Beda Beda-beda Kalau yang ini Ini kan aku pakai Yang Ini ya Freshy Dia tuh lebih Ke citrus Wangi citrus Jadi kayak segar Terus kalau untuk Yang Jolly Ini lebih wangi Ke parfum Karena ini masih baru Jadi aku gak tau Wanginya tuh seperti apa Yang Romance Kita coba dulu ya Hmm Ini lebih ke Fruity Sama floral gitu ya Ada wangi Segarnya Ada juga Wangi bunga-bunganya Aku sukanya Dari Scarlet Dia itu Gak lengket ya Di kulit Jadi kan ada Body lotion Yang dipakai itu Lengket banget Jadi gak enak Kayak gitu loh Dan ini Enggak ya Gak sama sekali lengket Lembut juga Di tangan Hmm Teksturnya seperti ini Langsung deh Seketika jadi cerah Kulit aku Dari sebelumnya Yang agak gelap Jadi cerah Terus yang terpenting Dia tuh Melembabkan kulit Nah ini cocok banget Buat teman-teman Yang suka Wangi-wangi yang bunga ya Dari ketiga Body lotion ini Aku lebih suka Yang Romance ya Karena ini komplit Dia Wangi segarnya Dapet Wangi bunganya Juga dapet Wangi parfumnya Juga dapet Kayak gitu Buat teman-teman Yang suka wangi-wangi Segar Pake yang Freshy Buat yang suka Wangi parfum Pake yang Jolly Kalau yang suka Wangi parfum Sama segar Mending pake Romance Untuk lebih maksimal Lagi hasilnya Teman-teman bisa pake Serangkaian Body Care Dari Scarlet ya Mulai dari Body Scrubnya Terus Pake Brightening Sour Scrub Yang terakhir Pake Body Lotion Harga Body Lotionnya Ini Rp75.000 Dan ini terjangkau banget Untuk Body Lotion Yang sekece ini Order bisa langsung Ke nomor ini aja Atau Instagramnya Scarlet Buruan order ya Poin kedua Ditikung doa itu Kita harus ngasih alasan Gak sama Allah Kenapa sih Allah itu harus Mengkabulkan doa kita Ya Salah satu caranya adalah Jadikan hajat kita itu Bernilai ibadah Misalnya Doa kepingin Jadi pengusaha Pengusaha sukses Agar bernilai ibadah Gimana caranya Saat kita berdoa Di strategi Tikung doa Kita rubah nih Doanya Yang biasanya Ya Allah Jadikanlah saya Pengusaha sukses Dirubah Ya Allah Jadikanlah Keluarga Besar saya Jadi pengusaha sukses Agar Bisa berkontribusi Sama agama Misalnya Bangun masjid Di pedesaan 100 masjid Kayak gitu ya Bisa mengumrohkan Orang lain Bisa bersedekah Lebih banyak Bisa bersedekah 100 juta Kayak gitu Nah Kayanya Kayak yang Dibawa ke akhirat Kayak gitu Ya Allah Mampukanlah Anak dari Kita sebut Nama orang tua kita Agar bisa Membeli iPhone Yang nantinya iPhone tadi itu Bakal dikunakan Untuk membuat Video dakwah Ya kan Kalau kita minta iPhone Tanpa ngejelasin Sama Allah Buat apa nih iPhone Bernilai ibadah Nggak Nanti kan harus Dipertanggung jawabkan Di akhirat Kalau seandainya Barang yang kita minta Itu ada nilai ibadahnya Maka Bernilai pahala Jadinya Yang ketiga Poin di Tipung doa itu Kan harus dilebarin Harus diluasin Harus ditinggiin Doanya Misalnya Ya Allah Aku minta Uang 10 juta Kenapa harus Minta 10 juta Selama masih bisa Minta 1 miliar Kayak gitu teman-teman Jadi harus Dilebarin doanya Harus diluasin Doanya Harus ditinggiin Kalau kita mintanya sedikit Kita kan Nggak bisa bagi-bagi Kak Kalau kayak gitu Kemarung nggak sih Kita tuh kayak Ngelunjak Nggak sih sama Allah Ya enggak lah Kenapa harus ngelunjak Apa yang kita minta Kan bernilai ibadah Kita kan punya niatan Untuk berbagi Sama orang lain Lagian Nggak ada yang namanya Kita itu Berlebihan Minta sama Allah Karena Allah Memang maha kaya Allah itu Maha segalanya Maha yang punya Segalanya di dunia ini Terus apa salahnya kita Sebagai umatnya Kayak gitu ya Minta sama Allah Kita menggantungkan Harapan sama Allah Kita menggantungkan Haja dan impian kita Sama Allah Kita butuh garam aja Kalau bisa nih Minta sama Allah Hati-hati sama yang namanya Was-wasetan Itu beda tipis Dengan tadi itu Takut minta sama Allah Selama kita minta sama Allah Itu masih aman Beda ya Kalau seandainya kita Berharapnya Sama manusia Kita mengandalkan manusia Kita bergantungnya sama manusia Itu malah yang gak diperbolehkan Dan aku udah ngepraktekin ini Sebenernya itu di jaman SD Teman-teman dulu Udah jaman dulu Cuman aku baru tau Kalau itu tuh yang namanya Oh ini Namanya Nikum Doa Oh ini ternyata Udah diajarkan di jaman Rasulullah dulu Bahkan di Al-Quran udah ada Itu salah satu alasanku sih Semangat banget Buat nge-share ilmu ini ke teman-teman Dan ikut merasakan juga Gimana the power of Nikum Doa itu Makasih ya udah nonton videonya Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari video ini Semangat terus riadohnya Ayo dirubah doanya Tikum doanya Insyaallah kabul Aku doain juga buat semuanya Yang sekarang lagi berjuang riadoh Lagi berjuang dengan impiannya Dengan hajatnya Segera dikabul sama Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Makasih ya udah nonton videonya Buat teman-teman yang butuh jasa desain logo Feed Instagram Flyer Untuk promosi all shop jualan kamu Bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Kreatif Desain Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget Sub indo by broth3rmax